ikut studi tur ke jatimpak satu sambil cerita halo teman-teman assalamualaikum jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga masih semangat nah teman-teman disini aku dan rombongan sudah sampai di depan jatimpak satu untuk kondisinya sudah bisa dilihat ya teman-teman ini rame sekali mungkin karena akhir tahun ajaran ya jadi tempat wisata semuanya rame pengunjung dan semuanya kebanyakan itu pengunjungnya rombongan dari sekolah-sekolah oke teman-teman disini selanjutnya rombongan aku berbagi tiket yuk 35 35 35 oke teman-teman setelah tiket dibagikan kita lanjut masuk dan disini dipakai tiketnya di tangan ya teman-teman dipakai satu persatu dan setelah masuk kita disambut sama yang beginian ya teman-teman ini ada tumpeng tumpeng buah tumpeng nasi itu cuman patung saja ya teman-teman dan ini juga rame sekali di dalam kalau sudah puas disini kita lanjut ke tempat yang lainnya dan disini kita lihat disitu ada hewan ya teman-teman dan gak tahu disitu itu hewan apa berikutnya kita lihat penampakan hewan air disini nah selanjutnya kita dipertemukan disini ya teman-teman ini tempat apa gak tahu ya jangan pasti disini ada patung-patung yang berpakaian adat disini kita bisa berfoto-foto ya teman-teman oke teman-teman kita menuju ke tempat yang lainnya sambil jalan kita sambil melihat pemandangan sekitar ini di museum ya teman-teman namanya museum dan dalamnya ini ada setengah-setengah patung gitu ayo kita nikmati bersama pemandangan patung-patung yang ada disini dan sampai jumpa di video selanjutnya oke teman-teman setelah kita ke museum tadi lanjut masuk ke center dan di dalam ini penuh orang ya teman-teman dan ayo ikuti ini ada apa saja di dalamnya berikutnya kita masuk ke cermin aja entah jadi apa kalau kita bercermin disini ayo teman-teman berikutnya kita lanjut jalan lagi kita berjalan sambil melihat pemandangan di sekitar kanan kiri ya teman-teman dan ini cuacanya itu pas banget ya cuacanya cerah sekali dan disini ada tanaman juga ya teman-teman kayak tanaman sayur gitu dan ini ada patung-patung ya kita sambil lihat campur jalan pas sampai disini itu anak-anak pada berhenti ya teman-teman gak tahunya ada apa ternyata ada patung aneh disitu tadi dan lanjut jalan lagi oke kita lanjut perjalanan menuju pemandangan jalan putnya disini kita masuk galeri numismatif ya teman-teman entah isinya apa aja disini ayo ikuti terus ya teman-teman biar kalian tidak pada penasaran dan disini kita melewati jembatan ya teman-teman itu gedungnya sudah kelihatan dan ini penampakan di dalam gedung tadi ya teman-teman disini ada patung-patung gitu ya patung-patung di dalam kaca selanjutnya kita keluar dari gedung tadi dan di luar gedung disini juga ada rumah-rumah adat ya teman-teman ini pemandangan yang bagus sekali kalau sudah disini kita masuk ruangan ya setelah masuk ruangan kita keluar lagi di luar ini adem sekali ya teman-teman karena banyak pepohonan dan daun-daun yang hijau dan disini samping jalan ada tempat ikan gitu ya teman-teman binatang-binatang gitu di dalam kolamnya itu ada ikannya entah ikan apa kurang melihatnya ya gak lihat dan ini pengunjungnya banyak sekali ya teman-teman sampai jalannya itu ngantri gak bisa jalan cepat ya teman-teman karena banyak sekali orang dan disamping sini ada patung-patung sapi ya teman-teman sapi karapan sapi gitu berikutnya kita masuk ke taman bermain ya entah disana nanti ada permainan apa saja ayo teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai dan ini permainan pertama yang aku lihat oke teman-teman karena anak-anak gak mau main disitu tadi jadi ini lanjut jalan ya teman-teman ini jalannya agak nanjak ke atas gitu jadi lumayan capek ya disini juga ada permainan tapi ini kosong ya teman-teman dan anak-anak lagi capek jadi berhenti disini sebenarnya wisata rombongan ini ada panitia yang mendampingi anak-anak ya teman-teman dan aku ini bukan termasuk panitia ya teman-teman karena aku cuma ngikutin kakaknya Faisa saja takut hilang gitu ya teman-teman karena aku tahu posisi tempat wisata pas akhir tahun ajaran gini pasti rame banget jadi aku ikutin dan aku bukan termasuk panitianya eh ini malah aku yang jadi mendampingi anak-anak oke teman-teman anak-anak disini berhenti ya teman-teman lihat permainan disini tapi anak-anak disini semuanya gak berani naik ya katanya takut dan berbahaya gitu jadi disini kita sama-sama melihatnya saja sebenarnya selain permainan ini masih banyak lagi permainan ya teman-teman cuman aku gak keliling semuanya ya teman-teman capek sekali kalau kita kelilingin semua selamat menikmati selamat menikmati karena anak-anak gak ada yang mau ke wahana permainan jadi lanjut ke kolam renang dan disini semuanya mandi di kolam bareng-bareng ya teman-teman setelah main air dan masih ada waktu selanjutnya kita mau masuk ke rumah hantu dan karena pengunjungnya rame disini antrinya itu sampai hampir satu jaman ya teman-teman dan di dalamnya ini kayak begini ya teman-teman gelap pas aku nyalain hp itu lupa gak nyalakan lampunya jadi ini posisi di dalam itu gelap seperti ini ya teman-teman jadi hantunya gak kelihatan ya karena tempatnya gelap dan aku kameranya gak pakai lampu jadi kelihatan sedikit-sedikit tapi kalau pas disana lihat jelas gitu ya teman-teman tapi ini di kamera kurang jelas gitu jadi seperti itu saja teman-teman oke setelah keluar dari rumah hantu kita lanjut ini lihat pemandangan dulu ya teman-teman sebelum kita keluar dan kembali ke parkiran bedan kembali pulang ke ngersek oke teman-teman untuk videonya sampai disini dulu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah